Prabowo hadiri parade kemanangan Rusia atas Nazi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hari Rabu 24 Juni 2020 hari ini dijadwalkan menghadiri parade ke-75 Peringatan Victory Day atau Hari Kemanangan Uni Soviet atas Nazi Jerman di selakunjungannya ke Rusia Memang beliau hadir di Rusia untuk memenuhi undangan Menhan Rusia menghadiri parade dalam rangka memperingati Victory Day Kata Duta Besar Indonesia untuk Rusia Wahid Subriyadi lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com Hari Rabu tanggal 24 bulan Juni 2020 hari ini Prabowo berada di Rusia sejak Selasa kemarin Pada kunjungan ini Prabowo melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pertahanan Rusia Kolonel General Alexander Vomin Wahid menyebut kehadiran Prabowo sekaligus untuk memenuhi undangan Menteri Pertahanan Rusia untuk hadir dalam parade peringatan Victory Day Peringatan ini digelar saat virus corona masih bawa wabah namun Wahid memastikan keamanan di Rusia termasuk untuk Prabowo terkendali Kata dia kecenderungan penularan COVID-19 di Rusia semakin menurun Beberapa tempat umum juga telah mulai dibuka dan diizinkan beroperasi kembali Kecenderungan menurun terus dan mal dan toko-toko mulai buka Juga restoran yang memiliki teras di luar boleh jualan Namun tetap harus perhatikan protokol kesehatan Parade kemenangan ini digelar setiap tahun pada 9 Mei Namun tahun ini parade diadakan pada bulan Juni karena penyebaran corona di Rusia saat Mei masih tergolong berbahaya Pemerintah Rusia juga tetap mengundang sejumlah kepala negara dan petinggi negara disebut Wahid Jumlah kepala negara yang diundang antara lain Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping Parade ini kerap menyedot perhatian dari masyarakat Untuk tahun ini pemerintah Rusia telah mengimbau agar warganya tak mendatangi lapangan merah tempat parade ini digelar Warga Rusia disarankan menyaksikan parade Victory Day dari televisi di kediaman masing-masing Pemerintah mengimbau agar masyarakat bisa menonton melalui TV untuk mengurangi kerumunan Ada beberapa kepala negara dan infonya 15 menhan yang hadir katanya Prabowo rencananya berada di Rusia selama dua hari mulai Selasa hari kemarin hingga Rabu hari ini Wahid mengungkapkan bahwa Wahid mengungkapkan dalam pertemuan dengan menhan Rusia Alexander Fomin Prabowo membahas soal kerjasama Rusia Indonesia secara umum Wahid tak menjawab secara spesifik soal pembahasan pembelian jet tempur Sukhoi SUC Ada pertemuan dengan menhan Rusia Pembicaraan umum saja Melanjutkan kerjasama yang selama ini telah terjalin Kata dia Oke selamat menjalankan tugas Pak Prabowo Salam